Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan semua Hari ini terbit pelaturan baru Tentang tata cara Impor Alas kaki Elektronik serta sepeda roda 2 Dan sepeda roda 3 Mungkin Kerenakan penggemar import Sepeda Sepeda biasa Atau sepeda Brompton I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own suit And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are here Sepeda lipat lainnya Jadi di dalam peraturan pemerintah Untuk impor alas kaki elektronik Serta sepeda roda 2 dan roda 3 Wajib membuat persetujuan impor Di Kemendak Republik Indonesia Di sini dijelaskan di peraturan yang paling bawah Kita lihat AS Code Barang-barang yang Bisa diimpor Menggunakan Peraturan Persetujuan Impor Yaitu alas kaki elektronik Dan sepeda roda 2 Serta sepeda roda 3 Bagaimana cara membuat persetujuan impor Anda tinggal masuk ke Inart rate Pilih perizinan Klik di sini Jika Anda sudah bisa Sudah mendapatkan PI sepeda Alat elektronik Dan alas kaki Maka akan terbit Persetujuan impor Bentuknya akan seperti ini Selanjutnya setelah Anda mempunyai Persetujuan impor Anda bisa membuat Laporan surveyor Bentuknya seperti ini Ya Jika ini sudah diurus Anda bisa melakukan Importasi barang Dari negara Dimanapun Anda membeli Sepeda Roda 2 Sepeda roda 3 Begitupun untuk alas kaki Beserta Barang-barang elektronik Yaitu untuk Kipas angin Untuk AC dengan kapasitas Meku ini tidak lebih Dukung 6,38 Jadi Untuk importasi barang-barang tersebut Saat ini sudah tidak sulit Anda tinggal membuat Persetujuan impor Dan Laporan surveyor Jadi Di sini Jika Anda ingin melakukan Importasi sepeda Anda bisa Klik di NPR Ketentuannya Serta pajak-pajaknya Pajak impor untuk sepeda Adalah 25% PPN 10% PPH nya 7,5% Perferensi tarif berlaku Jika berasal dari ASEAN Itu 0% Menjadi 0% 25% Menjadi 5% PPN bayar Itu 10% PPH nya Adalah 7,5% Anda lihat di sini Persatuan impornya Impor regulasi Lartas impor bodi Adalah Pembatasan PI alas kaki Elektronik Sepeda roda 2 Dan Sepeda roda 3 Terlebihnya Setelah Anda mempunyai PI yang saya sebutkan tadi Anda tinggal membuat Laporan surveyor Membuat laporan surveyor Adalah di Viti High Di sini Anda bisa membuatnya Ya Maka Hasilnya Akan terbit Laporan surveyor Seperti ini Setelah semua Surat surat ini selesai Anda bisa melakukan Impor barang Seperti biasa Di Custom Indonesia Link untuk Peraturan tersebut Disa Dapatkan di bawah Semoga informasi ini Bermanfaat Bagi rakyat-rakan Yang akan melakukan Imporasi barang Seperti Impor sepeda Impor alas kaki Impor Alat elektronika Seperti AC Tadi ya Kalau tidak salah Coba lihat saja Di peraturannya Semoga informasi ini Bermanfaat Dan berguna Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax